Intro Presiden Joko Widodo dianggap bak tembok tebal penghalang PDIP berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh penggambat politik dari UIN Sherif Ideal Tulu Jakarta Adi Prayitno dalam sebuah program obrolan newsroomkompas.com pada selasa 30 April 2024 lalu. Seperti diketahui, PDIP hingga kini belum memutuskan bakal berkoalisi atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran Raga Buming Raga. Menurutnya, selama Prabowo dan Jokowi masih mesra, selama itu pula PDIP sulit masuk ke pemerintahan Prabowo Gibran. Dihubungi secara terpisah, Wakil Ketua Umum atau Wakil Ketum Partai Gerindra Rahayu Saraswati menanggapi pernyataan tersebut. Ia membantah Presiden Jokowi menjadi tembok tebal yang menghalangi koalisi PDIP dan Prabowo Gibran. Sara mengatakan bahwa komunikasi antara pihaknya dan PDIP sejauh ini berjalan dengan baik. Menurutnya, Prabowo malah berharap komunikasi dengan PDIP bisa terus berjalan. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tidak tegas menjawab bahwa Jokowi dinilai menjadi tembok tebal, penghalang untuk berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo. Hasto justru menyinggung soal urusan sikap politik PDIP ke depan merupakan ranah dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Diketahui, PDIP direncanakan menyampaikan sikap politiknya terhadap pemerintahan ke depan pada saat Rabat Kerja Nasional pada 24-26 Mei 2024 mendatang. Presiden Jokowi Dodo kerap mendapat penilaian kurang dari PDIP selesai isu keringgangannya dengan Ketua Umum Partai Berlambang Kepala Banteng Megawati Soekarno Putri. Mulai dari cawe-cawe atau ikut campur dalam proses pelaksanaan Pilpres 2024 dan kini dianggap kader balelo atau membangkang. Hal itu disampaikan oleh politikus PDIP Hendrawan Supratikno pada Kamis 2 April 2024 malam lalu, di mana pernyataan itu merespons penilaian penggambat politik dari UIN Syarifidiyatul Jakarta Adi Prayitno. Hendrawan mengatakan bahwa PDIP memiliki cara sendiri menyikapi kader yang membangkang. Menurutnya, Jokowi berseberangan dengan sikap politik PDIP untuk Pilpres 2024. Adapun, PDIP mengusung pasangan jalan presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, sedangkan Jokowi diduga kuat mendukung putra sulungnya Gibran yang maju sebagai calon wakil presiden nomor urut 2. Hendrawan menerangkan PDIP memiliki cara sendiri menyikapi kader yang membangkang keputusan partai. Selain itu, dia menilai bisa saja apa yang dilakukan Jokowi pada Pilpres 2024 menjadi pertimbangan bagi Megawati dalam menentukan sikap politik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Dalam hal ini, menurutnya Mahkamah Kehormatan Partai bisa memberikan masukan kepada Megawati. Politikus PDI Perjuangan Jiko Hakim mengatakan, Saat ini pihaknya sedang fokus dengan gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta. Hal ini merespons rencana pertemuan presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tak kunjung terlaksana. Menurut Jiko, PDIP juga tengah fokus melakukan persiapan Pilkada Serentak 2024 dan Rapat Kerja Nasional atau RAKERNAS pada Mei 2024. Dia mengaku tak mengetahui apakah sudah ada komunikasi dari pihak lain dengan Megawati untuk bertemu. Ia mengatakan tidak ada masalah antara PDIP dengan Prabowo. Menurutnya, rencana pertemuan Megawati dan Prabowo bisa dibicarakan lagi terlebih dahulu. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan Megawati akan bertemu dengan Prabowo. Namun, Prabowo akan bertemu Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani terlebih dulu sebelum Megawati. Menurut Said, Puan akan memberikan laporan secara komprehensif kepada Megawati terkait hasil pertemuannya dengan Prabowo. Ta'id mengungkapkan Megawati memiliki hubungan yang baik dengan Ketua Umum Partai Kerindra tersebut. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!